Buat semuanya yang udah apa namanya berniat baik untuk menunggu saya masuk zoomnya ya oke saya dua kali apa namanya dua kali kelempar nih dua kali out zoomnya ya kan mungkin karena hujan dan provider wifi yang saya pake itu ya provider lokal gitu kan ya ya as you know lah gitu ya kan nah jadi kalo tiap hujan ya pasti gitu agak cenet-cenet gitu ya kan jadi alhamdulillah kalo kalian mau bersabar untuk menunggu saya gitu kan ya oke dan insya Allah juga ya tidak mengurangi kekondusifan pertemuan kita hari ini karena kebetulan hari ini kita akan ada post test untuk Basunisya dan post testnya itu adalah sub test PBM ya pemahaman, bacaan, dan menulis gitu ya oke sebentar oke nah jadi hari ini yang akan kita bahas itu adalah untuk persiapan post test ralian ya jadi sub test PBM nah ada pun materi PBM gitu ya materi PBM itu yang pertama pastinya adalah ejaan ya jadi kayak huruf kapital ya kan terus tanda baca penulisan bilangan ya kan terus kayak penulisan kata baku tak baku ya kan nah itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya gitu kan ya nah yang belum kita bahas itu adalah tentang analisis wacana ya analisis wacana untuk ranah sub test PBM nah jadi untuk di PBM materinya itu adalah mungkin sebagian besar dari kalian mungkin sudah pernah ya ada yang tahu bagaimana bentuk sub test dari masing-masing apa namanya sub test di PBM ya kan seperti penelan umum ya kan penelan kuantitatif kemudian PBM dan PPU nah untuk di PBM memang pure itu adalah bahasa Indonesia semuanya gitu ya dari 20 soal itu semuanya adalah bahasa Indonesia kalau penelan umum itu kan gabungan ya ada penelan transilogisme bahasa gitu ya ataupun matematika itu bisa dipakai gitu ya nah dan juga ada penelan matematika dasar gitu kalau di penelan umum ya sedangkan kalau di PPU itu juga campuran ya antara analisis paragraf bahasa Indonesia sama analisis paragraf bahasa Inggris nah untuk PBM sendiri itu pure bahasa Indonesia semuanya ya jadi yang akan kita yang akan kita pelajari untuk PBM ya yang pertama itu adalah ejaan pastinya ya ejaan itu huruf kapital kemudian eh huruf kapital penulisan huruf ya seperti huruf kapital huruf miring nah tanda baca tanda baca itu yang sering keluar itu adalah penggunaan tanda koma ya jadi nanti kalian harus pahami bagaimana penggunaan tanda koma dalam kali kalimat gitu ya nah terus yang ketiga yang ketiga yang ketiga itu adalah penggunaan kata baku tak baku ya jadi kita disuruh menganalisis apakah sebuah kata itu perlu diperbaiki atau tidak karena kata tersebut itu baku atau tidak gitu ya nah terus yang keempat adalah penulisan bilangan nah bagaimana penulisan bilangan dalam sebuah kalimat itu ada aturannya sebelumnya kita sudah pernah bahas ya nah terus yang kelima itu adalah penggunaan imbuhan ya penggunaan imbuhan bagaimana pembentukan imbuhan itu dalam kalimat gitu ya yang pertama ejaan kemudian yang kedua itu adalah analisis analisis paragraf ya analisis paragraf atau analisis teks nah analisis teks ini ya memang belum kita bahas ya oleh karena itu kita bahas sekarang gitu ya kan apa aja yang kita analisis dalam teksnya untuk persiapan PBM yang pertama itu adalah penulisan judul ya bagaimana kita bisa menentukan judul yang sesuai untuk teks yang disajikan gitu ya nah terus yang kedua itu adalah pernyataan yang sesuai dan tak sesuai ya pernyataan sesuai dan tidak sesuai nah terus yang ketiga itu adalah simpulan ya simpulan nah simpulan ya beda dengan kesimpulan ya kalau simpulan itu adalah inti teks gitu ya inti paragraf atau inti teks nah jadi berbeda dengan gagasan utama gitu ya kalau gagasan utama kita disuruh milih ya antara awal atau akhir gitu kan ya nah nanti saya akan jelasin bagaimana kita untuk membentuk simpulan itu gitu ya oke nah ini peranah untuk persiapan PBM jadi yang pertama itu adalah ejaan yang kedua adalah analisis teks ya oke jadi persiapkan diri kalian untuk post test nanti gitu ya jadi post testnya itu akan dilaksanakan setelah kita selesai pelajaran hari ini setengah tiga ya nanti kalian masuk ke situs sahabat pelajar yang udah dikasih di Zoom ya oke yuk kita mulai pembahasan untuk analisis step ya untuk pembelajaran hari ini oke seperti biasa ya sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa dulu ya mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini pembahasan soal yang kita bahas hari ini itu bermanfaat untuk kalian ya kemudian diberi kemudahan dan kelancaran untuk UTBK-nya ya dan semoga semuanya bisa diterima menjadi mahasiswa PTN tahun ini ya sesuai dengan keinginan jurusan kalian masing masing ya oke ini dia ya pembahasan untuk analisis paragraf nah analisis paragraf sendiri atau analisis teks sendiri sebenarnya ada di ketiga subtes ya di penelaran umum di PBM dan di PPU nah cuma karena hari ini post-testnya itu untuk PBM nah jadinya kita persiapan untuk analisis teks yang ada di sekitaran PBM gitu ya oke memang analisis teks ya itu yang akan kita bahas memang tentang gagasan utama ya kemudian kalimat utama oke yang ketiga simpulan yang keempat kalimat yang tidak padu atau kalimat yang gak nyambung gitu kan ya nah dan meletakkan sebuah kalimat dalam teks atau kita disuruh menentukan ada sebuah kalimat kira-kira kalimat ini yang tepat di dalam teksnya itu di sebelah mana gitu ya apakah diletakkan di antara kalimat-kalimat atau di awal atau di akhir gitu ya oke nah yuk kita bahas pertama untuk gagasan utama ya oke guys nah silahkan kalian perhatikan disini ya mungkin di antara kalian pasti sudah tahu ya bedanya kalimat utama sama gagasan utama oke nah ada persamaan antara kalimat utama sama gagasan utama gitu ya ya guys mungkin ini saya membahasannya pembahasannya agak cepat daripada biasanya ya kan kenapa karena ini untuk kepentingan post-test kalian tentang sub-test PBM di UTBK gitu ya jadi supaya bisa tercapai semua pembahasannya gitu ya oke nah ini tentang kalimat utama dan gagasan utama jadi sebenarnya ada persamaan dan perbedaan antara kalimat utama dan gagasan utama ya persamaannya apa nah ini di bagian yang biru di bagian yang tengah-tengah ya antara kalimat utama sama gagasan utama itu persamaannya sama-sama di bagian awal atau akhir atau ya bukan digabung walaupun kalian tahu kalau yang namanya kalimat utama atau gagasan utama kan ada ya yang letaknya di awal dan akhir ya gak sih nah cuma untuk di UTBK itu biasa kita disuruh milih gitu ya ada ada paragraf yang menimbulkan kalimat utamanya itu di awal sama akhir gabung gabung ya tapi biasanya itu lebih banyak kita disuruh milih gitu ya kita tuh bisa menentukan gak sih gagasan utama di paragraf itu di awal atau di akhir gitu ya nah jadi antara kalimat utama sama gagasan utama nah persamaannya itu yang pertama sama-sama di bagian awal atau akhir gitu ya nah terus yang kedua oke kalau di bagian awal mungkin kalau selama ini kalian pelajari di bagian awal itu cuma di kalimat 1 doang yang kalian lihat ya kan nah tapi ingat kalau untuk di UTBK ya untuk di UTBK bagian awal yang kita lihat itu jangan kalimat 1 doang tapi 2 kalimat jadi kalimat 1 sama kalimat 2 kenapa karena ada bentuk paragraf yang kalimat 1 nya itu cuma pengantar doang justru kalimat utamanya itu di kalimat yang kedua gitu ya contoh misalkan gini kalimat yang pertama ya bagaikan air susu dibalas air tuba oke nah kalimat keduanya terlihat seorang ibu yang sudah tua rentah berjalan di trotoar nah oke yang bisa kita ambil kalimat utamanya itu tentang ungkapan air susu di baris air tuba atau tentang ibu yang sudah tua rentah berjalan di trotoar tentang seorang ibu yang sudah tua berjalan di trotoar kenapa karena yang namanya ungkapan itu hanya sebagai pengantar aja dalam paragraf gitu ibaratnya hanya mengantarkan situasi atau kondisi dalam sebuah paragraf itu ngomongin apa gitu ya jadi bukan di kalimat yang pertama tapi di kalimat yang kedua kalau contoh kalimatnya seperti itu gitu ya jadi kalian lihat dua kalimat pertama dan satu kalimat terakhir gitu ya nah terus antara kalimat utama dan gagasan utama sama-sama berisi pernyataan yang mewakili isi paragraf atau bersifat lebih umum jadi dia yang mengawali membentukan sebuah paragraf jadi ngomongin apa sebenarnya paragraf itu gitu ya itu persamaannya nah sekarang perbedaannya nih guys ya antara kalimat utama dan gagasan utama perbedaannya kalau kalimat utama itu sifatnya tersurat kalau gagasan utama sifatnya tersirat oke saya tanya apa perbedaan tersurat sama tersirat apa itu tersurat dan tersirat maksudnya Alif bisa jelasin apa maksudnya tersurat sama tersirat tersurat tertulis tersirat disampaikan secara tidak langsung oke betul jadi kalau tersurat itu tertulis dalam paragrafnya gitu ya atau tertulis dalam teksnya ibaratnya kita kalau misalkan disuruh ngejawab kayak kopas gitu nah jadi kalau misalkan ditanya kalimat utama biasanya ditanyain bukan bentuk kalimat utamanya guys tapi nomor kalimatnya gitu pilihannya cuma tiga antara nomor satu nomor dua atau kalimatnya nomor terakhir gitu itu kalau pertanyaannya kalimat utama gitu ya karena kenapa dia sifatnya tersurat gitu ya terdapat di teksnya sedangkan kalau gagasan utama itu tersirat jadi secara tidak langsung gitu ya tidak tertulis dalam kalimatnya nah jadi kita harus menentukan kalimat utamanya dulu guys gitu menentukan kalimat utamanya dulu nah kemudian kita pingas makanya saya tulis lagi tuh perbedaannya kalau kalimat utama makanya bentuknya kalimat gitu ya di soal yang ditanyakan nomor kalimatnya gitu ya kalau gagasan utama dua step dua langkah yang pertama kita tentukan dulu kalimat utamanya gitu kan ya di awal atau di akhir nah terus yang kedua setelah kita bisa menentukan kalimat utamanya itu kita ringkas kalimat utamanya gitu ya oke jadi inti kalimat dari kalimat utama makanya gagasan utama bentuknya adalah ringkasan dari kalimat utama dan nama dari gagasan utama ini kalau di soal itu banyak aliasnya guys nah banyak nama nama lain-nama lainnya ya kalau kalimat utama ya kalimat utama aja kalau gagasan utama dalam soal ya itu bisa berbentuk ide pokok pikiran utama masalah paragraf atau topik paragraf gitu ya makanya ada siswa yang nanya berarti maksudnya gagasan utama sama ide pokok sama enggak kak? sama gagasan utama itu sama dengan ide pokok gagasan utama itu sama dengan pikiran utama gagasan utama sama dengan topik paragraf cuma alias doang gitu ya jadi gagasan utama alias topik paragraf jadi kalau misalkan nih ya di soal ditanya ini masalah paragraf berarti kalau masalah paragraf ya always berarti yang dimaksud adalah gagasan utamanya pilih awal atau pilih akhir lihat dua kalimat utama dan lihat kalimat yang terakhir tentukan mana yang lebih umum atau yang mewakili isi paragrafnya gitu ya nanti kita akan cek di pembahasan soal ya oke nah di bagian bawah tuh ini notes buat kalian gitu ya notes buat kalian pertanyaan dalam UTBK yang mempertanyakan tentang kalimat utama sama gagasan utama ya nanti di UTBK itu bisa saja yang keluar bentuk pertanyaannya itu yang pertama ya menentukan kalimat utama nah tadi seperti yang saya katakan kalau menentukan kalimat utama berarti kalian cukup lihat kalimat satu kalimat dua sama kalimat terakhir pilih gitu ya mana yang mewakili isi paragraf nomor kalimatnya tentunya gitu ya nah terus yang kedua menentukan gagasan utama tadi gimana caranya untuk menentukan gagasan utama yang pertama kita tentukan kalimat utamanya dulu jadi dua langkah ya yang kedua setelah kita bisa menentukan kalimat utamanya kita ring kita ringkas gitu ya jadi sebenarnya sama antara kalimat utama sama gagasan utama bedanya kalau kalimat utama bentuknya kalimat dikopas gitu ya copy paste nah kalau gagasan utama kita ringkas kalimat utamanya gitu jadi maksud dari kalimat itu tuh apa gitu ya oke yang ketiga membuat gagasan utama untuk paragraf lanjutan atau topik lanjutan dikasih nih satu teks ya kan paragraf pertama paragraf kedua paragraf ketiga ya kan ditanya gagasan utama gagasan utama untuk paragraf selanjutnya yang tepat adalah nah jadi bagaimana kita untuk menentukan paragraf yang baru kita tentukan dulu masing-masing gagasan utama dari setiap paragraf sebelumnya gitu ya jadi kalau ada empat paragraf kalau ada empat paragraf sorry kalau ada tiga paragraf dalam teksnya kita tentukan nih gagasan utama paragraf satu apa gagasan kedua paragraf kedua apa gagasan utama paragraf ketiga itu apa nah kira-kira untuk melanjutkan topik yang baru tapi melanjutkan dari tiga paragraf sebelumnya nah itu yang tepat yang mana gitu ya nah jadi yang ketiga ini adalah membuat gagasan utama untuk paragraf lanjutan jadi kita menentukan dari opsi jawaban ABCDE kira-kira topik yang mana nih yang tepat untuk melanjutkan dari paragraf yang ketiga gitu maksudnya ya oke dan yang keempat bentuk pertanyaannya ya menentukan kalimat yang berpotensi menjadi paragraf baru maksudnya jadi ada satu teks nih gitu ya kita disuruh mecah guys disuruh pecah menjadi dua paragraf nah di kalimat berapakah yang bisa menentukan jadi paragraf yang baru atau di pecah paragrafnya gitu caranya gimana makanya saya kasih infonya disitu ya caranya caranya yaitu untuk menentukan kalimat topiknya yang berbeda dalam kalimat-kalimat teksnya gitu ya nah di teksnya itu kan misalkan ada 10 paragraf misalkan 10 paragraf di teksnya misalkan ada 10 kalimat nih kalimat satu sampai kalimat sepuluh gitu kan ya nah kita disuruh untuk memedah paragraf paragraf yang bisa menjadi paragraf yang baru itu kalimatnya mana berarti kita cek dari masing-masing kalimat nih dari 10 kalimat ini gitu ya kira-kira kalimat mana nih yang topiknya berbeda gitu ya ingat jadi untuk memedahkan paragraf baru adalah membedakan topik nah jadi di kalimat mana yang topiknya berbeda dari kalimat-kalimat sebelumnya itu yang membuat bisa menjadi paragraf yang baru gitu ya nah jadi untuk di UTBK sekitaran kalimat utama dan kegagasan utama itu ada 4 bentuk pertanyaan gitu ya oke yuk next ya nah ini nanti saya akan share ke kalian ya saya akan share ke kalian apa namanya tentang apa namanya analisis text ya saya share ke kalian oke oke ini 10 menit lagi mau habis waktunya nanti siap-siap join ulang ya ini saya kasih dulu ya tentang analisis wacana ini analisis text nah yang pakai laptop bisa langsung di download ya tapi kalau yang pakai hp nanti minta di group ya ke teman-temannya gitu ya oke ini saya share dulu materi tentang analisis text ini sebentar disini banyak yang pakai hp zoomnya banyak ya oke nanti diminta ke apa minta ke teman-temannya di group ya oke white oke oke Terima kasih.